Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanggapi materi Pak Lurah dalam pidato Jokowi di sidang tahunan MPR Rabu 16 Agustus 2023. Surya Paloh mengatakan, tidak ada hal luar biasa dari bahasan Pak Lurah tersebut, melainkan hanya sebuah candaan. Presiden Jokowi menyinggung soal kode Pak Lurah di pidato ke negaraan sidang tahunan MPR 16 Agustus 2023. Presiden Jokowi mengatakan Pak Lurah menjadi tren di kalangan parpol menjelang pemilu 2024. Tanya capres dan capapresnya, jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, saya pikir semuanya kan, bagaimanapun juga Presiden, mengikuti seluruh, ya, perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya, barangkali perumpamaan, semua pelapuran harus atas perjuangan Pak Lura, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Ada send of humor bagus juga di negeri ini. Ya kan?